30 peninggalnya, jadi ya cukup kaget buat kita. Terus terang sosok Iqbal di mata kita itu anaknya sangat tertutup banget memang gitu. Anaknya sangat tertutup banget dan waktu dia sehat, waktu sehat pun, waktu itu sempat kita ketemu ya, mau ketemuan ya, tapi gak jadi. Terus sampai dia masuk rumah sakit ya cukup kaget lah gitu. Nah dari situlah kita mau jenguk, dia tidak mengizinkan lah. Mungkin dia butuh istirahat, dan akhirnya kita lihat berita ini gitu, ya cukup kaget sih gitu. Tapi tau riwayat dia punya penyakit jantung? Malah gak tau ya, kita taunya, aku malah taunya leukemia-nya gitu. Karena waktu covid. Sempat denger, kita tuh sebenarnya sikutin waktu jaman covid. Waktu itu sempat agak drop juga sih, si case-nya tenang, sempat susah, sempat susah, dapetin oksigen, pokoknya terakhir kita kontak intens tuh jaman almarhum lagi kena covid. Setelah dari situ, dengar kabar lagi, katanya ada masalah sama jantungnya, terus ada pasang ring. Tapi, yang lebih mengusik kita tuh justru leukemia-nya ya, berhasil bikin kita kaget. Karena almarhum waktu itu bilang, cak gue difondis nih leukemia. Terus kita yang dalam hati shock, tapi kita berupaya untuk Bal, lo tenang ya, pokoknya entah second opinion aja dulu. Pokoknya lo tenang, lo gak usah banyak pikiran, kapan bisa ketemu. Dari situ, udah langsung Iqbal kayak menarik diri, berapa kali kita cuma video call-an dan gak sempat sampai detik ini kita ketemu. Ketemu. Jadi waktu covid itu emang dia bener-bener kelihatan shock banget gitu. Waktu itu Delta bener, itu kondisinya juga gak oke. Waktu itu, karena aku udah pernah pengalamin covid, jadi aku kasih tau dia untuk cara inian, nanggulangin lah. Nah, minta dia datang ke rumah sakit ke atlet waktu itu, ke hospital, akhirnya berkawan. Nah, dari situ tuh, akhirnya drop, 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 udah sembuh, sempat sembuh. Terus, terakhir dapet berita, ya itu, leukemia itu yang bikin kita kaget. Ini kata dirawatnya dari malam takdiran gitu ya, dropnya banget sampai takdiran semuanya. Itu aku gak tau malah, gak dengar. Kalau dirawat malam takdiran. Cuma kalau kita sempat sih, inget ya, kita sempat zoom-zooman ya. Iya, itu kita terakhir. Sebelum takdiran gitu. Iya, sebelum takdiran. Gitu sih. Zoomnya dalam rangka apa, Mas Tibi, maksudnya ngobrolin apa? Tanya-tanya, dia deket sama manajerku kan, mantan manajerku. Pengen ketemu sebenarnya, pengen update aja gitu loh. Maksudnya, men-support dia lah secara mentally. Tapi, waktu itu ya memang, ya belum ada jalan nih ya. Ketemu karena Iqbalnya. Iqbalnya juga memang gak mau ditemui. Jadi, Beb, gak usah lah, Beb. Nanti aja ya, gitu. Nanti gue kabarin deh, gue masih capek, perlu istirahat. Dan dia selalu bilang kalau syuting, sama temen-temen syutingnya, tadi aku baru banyak ketemu. Emang, dia nitip. Kalau bisa jangan bilang siapa-siapa gitu loh. Ya, intinya mungkin Almarhum gak pengen nyusahin ya. Iya, kalian. Kalau nyusahin orang-orang. Ini juga nih syuting sama Almarhum. Lama juga ya. Tahun lalu, tahun lalu syuting sama Iqbal. Iya. Itu habis kena COVID-19 kalau setengah. Iya, iya, iya. Tapi saya gak, dia terlihat biasa aja sih kalau saya lihat. Lihat biasa dan tidak banyak bercerita juga tentang kondisi. Tapi di lokasi sih, saya lihat baik-baik aja sih. Ngobrol biasa, syuting biasa. Dan pribadi yang sangat baik sekali orang. Iya. Sangat baik sekali. Sudah ada keluhan-keluhan sakit mungkin Mas Jude saat itu? Gak ada ya. Waktu itu syuting, saya melihatnya cukup sehat. Iya. Sangat sehat. Dia tuh gak mau kelihatan lemah di temen-temennya. Orangnya. Itu saya baru tahu tuh dari Mas Indra ya. Iya. Karena di tempat syuting sama sekali gak ada keluhan apapun. Iqbal ya. Tapi akhir tahun ini dia sudah pasang ring tau. Saya gak tahu. Nah ini baru tahu sebenarnya. Aku baru dengar tadi. Baru dengar ini lagi. Setelah pasang ring, terus tiba-tiba dia drop. Itu trigger ketahuan leukemia dari situ. Benar-benar gak tahu sih. Memang anaknya agak tertutup. Dia baru benar-benar cerita sama aku sih waktu kena COVID-19 aja. Karena dia tahu aku masuk rumah sakit juga. Jadi dia mungkin sharingnya ke aku ya kali ya. Terus dia tanya-tanya gimana Ndra? Gue nih sesek terus-terusan itu. Mau kasih tahu. Jadi terus intens banget telepon-teleponan waktu itu. Waktu COVID-19 banget. Udah setelah itu udah lama tuh disembuh. Saya dengar dia sembuh. Sempat kita mau ketemuan. Gak sempat-sempat terus gitu. Terus masuk rumah sakit. Kita mau jenguk. Kayaknya sebulan lalu ya di rumah lo. Dia mau datang tuh ya. Teleponen mau datang. Terus kita cuma bilang semangat ya, Bal. Gitu. Terus ketemu ya. Abis ini. Abis itu udah dilihat kontek lagi. Itu pas COVID tahun berapa? Pas Delta aja. 2021 kayaknya. Iya. 21. Lalu waktu di ponseliwukimianya itu setelah? Setelah COVID. Iya setelah COVID. Setelah COVID baru itu dulu ring. Pasang ring. Baru dia ternyata. Ada pengentangan darah. Terus dinyatakan. Dicek. Ternyata dia ada leguminya. Oke. Doanya mungkin. Ya pasti ini kita semua. Langsung berdoa ya. Karena itu telpon. Sungguh banget. Iya. Jadi Alhamdulillah kita sempat. Aku sama istri langsung kirim doa lah yang terbaik. Ya mudah-mudahan Al-Fatimah ya. Amin. Amin. Karena kita dengar dari postingan ya Kang Hedot juga. Sudah sempat. Apa di. Apa ya di. Dituntun. Dituntun. Enggak berhenti. Iya. Mengucap Allahu Akbar gitu. Dan tenang banget. Dan Kang Hedot juga bersaksi. Insya Allah Husnu Khatimah. Amin. Amin. Mudah-mudahan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Semua malibadahnya diterima. Amin. Dan kita semua disini. Selalu mendoain Iqbal. Iqbal orang yang baik. Teman yang baik. Sahabat yang baik. Orang yang gak pernah menyusahin. Orang yang menyenangkan. Pokoknya semua yang pesan-pesan baik untuk Iqbal. Mudah-mudahan terjadi ladang pahala. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih.